Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian ya gue siapa, pada kali ini gue nge-review pembelian Shield Special Support ya. Jadinya gue pengen ngebahas secara detail apa aja keuntungan selama gue membeli Shield Special Support ini. Dan gue ngerasa selama gue membeli Shield Special Support ini gue ngerasa banyak banget keuntungannya gitu. Ya dari dailynya ya, terutama ini kayak daily, supportnya lebih ke daily semua gitu, rewardnya. Nah, disini kita baca dulu ya, rewardnya itu inventory slot meningkat 500 kan, dia nambahin inventory slotnya, inventory slot kita gitu, dapatkan reward bonus di coplay. Itu tetap RNG juga gitu kan, jadi dapat slot dari rewardnya 1 gitu, ngacak juga gitu kan, dapat reward bonus di world boss, terus juga danger room. Terus juga batas biometris seharian epic quiz meningkat sebanyak 20%, lumayan ya, buat farming-farming biometris ya kan. Lebih banyak reward kontribusi di Dimension Mission, gratis refill 1x di timeline battle autoplay di Shadowland. Yang gue ngejar itu sebenarnya adalah di refill timeline battle, terus juga ini banyak lagi ya, sebenarnya bukan disini. Shield Support itu ada juga di kontribusi ini, kontribusi ini nih. Nah, dapet juga keuntungannya disini, kontribusinya. Tuh, upgrade reward kontribusi itu, gue beli sekarang ya. Jadi keuntungan pertamanya disini nih, Dimension Mission ya, disini kita enak bisa farming gold gitu kan, apalagi kalau misalkan lo yang mau farming gold, ya kan disini perharinya ditambahin dailynya itu 800 ribu gitu kan. Ini semua sih berlaku, tuh, ditambahin 800 ribu lah pokoknya. Nah, terus juga kartunya ya, kartunya ditambahin jadinya kan biasanya dari 1 ke bintang 6, nah ini dari 3 ke bintang 6 gitu kan. Kayak gitu tuh. Nah, gue langsung aja ya, gue coba. Bentar, klik tiket gue kurang. Bentar guys, gue anu dulu. Nih, disini nih. Nah, nih bisa dilihat nih. Tuh. 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 Nah, terus apalagi? Nah, disini ya, di world boss, semua world boss dia dapet nih. Apalagi kalau misalkan lo yang susah-susah gitu kan, apa namanya, susah dapetin CTP Reforging Core-nya, ini kan udah ada garansi dari shield support-nya gitu. Terus juga kalau misalkan di world boss sebelah, bagian sebelah kanan, dapet M. Crown Crystal. Kalau ini dapetnya cuma non-stone. Nah, terus ada lagi nih, co-play. Di co-play ini gue main sebentar ya, biar lo tau nih. Nah, dari reward co-play juga dia termasuk RNG ya, masuk RNG dari shield support ini. Ya, bisa juga dapet gold atau apapun lah. Sama aja kayak, apa namanya, reward RNG yang disini gitu. Yang tanpa shield support-nya gitu. Ya, gue rasa sih lumayan juga membantu lah kan, bisa-bisa aja dapet gold gitu kan. Cuman ya, gue rasa gak penting-penting banget juga sih, ya kan. Nah, terus apalagi keuntungan lainnya gitu kan. Nah, disini nih. Sebentar. Nah, di inventory itu lo selama beli shield support, itu ditambahin sama dia. Ditambahin, apa namanya, 500 buat inventory slot-nya gitu. Terus juga refill, apa namanya, lo bisa refill gitu kan di timeline battle. Kalau lo misalkan mau, apa namanya, jadi juara teratas lo minimal, maksimal 100 gitu kan. Kalau misalkan lo mau jadi juara satu, ya lo kudu bakar kristal juga gitu kan. Nah, terus di danger room nih. Kalau danger room itu sebenarnya gue gak terlalu ngejar reward-nya ya. Karena reward-nya ya biasa aja gitu kan. Cuman ya lumayan lah buat, apa namanya, nambah-nambah item gitu kan. Nambah-nambah item harian. Kalau misalkan lo butuh-butuh banget gitu dari situ gitu kan. Nah, terus dimana lagi gitu. Sebenarnya sih, ya kalau misalkan lo rajin-rajin daily, daily biometris ini lumayan buat farming gitu. Buat farming, apalagi kalau misalkan sedekan ini kan susah juga gitu biometris-nya gitu kan. Jadi lo kalau misalkan mau farming biometris, enak aja gitu. Tapi kalau disini gak ada ya, kayak misalkan di tertentu gitu. Jadinya dia cuman buat yang di daily 10-10-nya doang gitu. Jadinya dia cuman ada di refill-refill yang emang sekiranya ada biometris 10-nya gitu. Jadi ditambahin sama dia 10 jadinya 20 gitu kan. Ya, bagus juga sih kalau misalkan lo mau farming biometris gitu kan. Mau cepet-cepet terduain karakter tertentu yang dari epic quiz. Ataupun lo mau farming biometris buat ningkatin gitu kan. Ningkatin karakter lo. Nah, disini juga bagus juga nih di shadowland buat lo yang males gitu kan. Dia dapet auto-play plus gitu kan. Dapet auto-play plus. Dan ya auto-play plus-nya lumayan ya. Maksudnya bagus juga gitu. Gak-gak ngacak dan emang ngebantu banget gitu. Misalkan lo males main shadowlands gitu kan. Tinggal auto-playin aja gitu. Dan auto-play-nya ya maksudnya gimana ya. Gak yang skill-skill bodoh gitu. Skill-nya yang bagus-bagus yang keluar gitu kan. Ya berguna juga gitu. Gue sih males gitu kan. Kalau gue, apa namanya, kalau gue shadowlands paling ngejar-ngejar yang free skill reward-nya gitu kan. Paling kayak gitu. Kalau misalkan kayak gini-gini ya, gue males paling gue auto-in aja. Dan itu, apa namanya, berfungsi banget sih. Ini berguna banget gitu. Kalau misalkan gue lagi males gitu kan. Gue tinggal auto-play, gue tinggal kayak gitu. Tuh, jadinya, apa namanya, gimana ya. Auto-play-nya tuh gak, gak yang, apa namanya, gak terlalu gimana-gimana gitu. Dia jadi, bagus aja gitu keluar skill-nya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, sama gue mau ngasih tau juga nih. Buat lo jangan terlalu ketipu sama background atau image dari si Shield Support ini ya. Jadi kan ada bacaan hingga bintang 6 comic card. Mungkin lo mau farming card gitu kan. Ternyata, enggak gitu kan. Ternyata, sebenarnya enggak gitu. Tapi ya hingga bintang 6 dari bintang 3 ke bintang 6. Soalnya mungkin kali aja gitu kan, lo beli ini gitu kan. Ngarepin bintang 6 dari yang dijanjikan gitu. Hingga bintang 6 comic card gitu kan. Lo mikirnya itu langsung dapet bintang 6 gitu kan. Buat farming card. Mungkin lo pengen farming card. Buat crafting gitu kan. Eh, ternyata pas lo beli, cuman bintang 3 gitu. Iya, sebenarnya dia enggak langsung dapet bintang 6. Cuman dia tuh hingga bintang 6 tuh maksudnya dari bintang 3 sama bintang 6. Dan itu RNG gitu. Dapetnya ngacak dari bintang 3 sama bintang 6 gitu. Jadi enggak langsung dapet bintang bintang 6-nya gitu. Ya, biar lo tau aja ya review ini lengkapnya kayak gimana. Dan keuntungannya apa gitu ya. Selama gue beli ini tuh keuntungannya di timeline battle-nya gitu. Karena gue itu kan tipe orang yang main timeline battle sering gitu kan. Cuman, apa namanya, gue ngarepin kristalnya. Gitu, kalau misalkan ini biasanya gue ranking-ranking biasanya gue dapet 400 lebih gitu kan. 400 kristal. Karena gue sering main di timeline battle gitu kan. Main manual gitu. Karena keuntungan dari reveal-nya gitu. Oke, mungkin sekian aja untuk reveal shield, special support, dan keuntungannya yang kita dapet. Oke, salam lord bawah.